Wuuuh Sini, sekarang kamu tadi belum kasih tebak lagu buat kamu ya Mas Saleng tadi udah lupain ya Iya Oke Lalu biarlah berlalu Bener ya Ya sudah ayo Oke siap 1, 2, 1, 2, 3 Mas Opo Kowelali Kalo semuanya tadi Bagaimana caranya jadi Uriba kembali Ayo santai, jangan terbawa mas Ayo Sini, boleh tegu Mada kali Angisnya merong Rekarawang lio Terus sih Boleh jalan sedikit lagi 1, 2, 3 Mas Opo Kowelali Kalo sumpah Cenci Asing Ien bakal ngancani Lebih terang Semuanya boleh nyanyi Hai Lanjene Koe tegu Mada kali Asong Asing Bikarawang lio Lengjani Tresno Kuna Longso Terimakasih cukup juri ya Ya sudah kamu sudah oke 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 Ben Ini gimana Ini udah semua Udah Ini udah Udah Oke Baiklah Dan sekarang ini saatnya untuk juri Memilih satu peserta saja Dan siapapun peserta yang akan dipilih Akan langsung di make over Oleh Master Igun Sebelum dipilih Sebelum di make over Saya mau kasih tau dulu untuk Teman-teman yang mengikuti audisi Iya Saya sebelumnya sudah ada di Kilau DMD sebelumnya Dan saya melihat setiap mau ada audisi seperti ini Kalian itu berdandan Dengan pemikiran bahwa Oh nanti ada Igun akan di make over Yes Tapi terus terang Saya memang saya gak pernah komplain ya Saya telan nih setahun saya gak pernah komplain Tapi saya mau ngomong dari sekarang Kalau mau tampil kesini tolong cuci rambutnya Dibersihin rambutnya Saya gak pernah komplain Mohon maaf yang tengah udah bersih Iya Tolong jangan bercanda dulu Jadi Saya pengen Kalau Menjadi peserta Tampil di atas panggung Itu sudah setidaknya Sudah ada siapnya Jangan seperti Abis mandi Rambutnya basah Rambutnya lepek Paham gak? Jadi Saya disini adalah Master Bukan Petugas salon yang kerjanya Harus ngedandanin make over dari nol Dari minus 5 Nol Aduh capek deh Ya Jadi ini kita udah mau masuk ke 2019 Jadi Buat saya Tampilan dulu Waktu dulu nih Dulu banget sama Kriwil Penampilan tetap dinilai pertama kali Dia penampilannya oke atau gak Kalau sekarang walaupun kamu datang pakai karung Bisa pakai dress Tapi mulai hari ini saya gak mau Saya mau lihat ada usahanya Kalian ada usaha gak untuk tampil di atas panggung ini Setuju ya Setuju Setuju Jadi kalau datang rambutnya teplek Teplek Kucel Sorry maaf-maaf ya mam Kadang ketombean Kadang Aku sama Lia paling gak pernah komplain mam Tapi Ini karena ini episode 1 Jadi saya bener-bener amat sangat berharap Oke Saya Sampai kadang karena waktu makeover itu 5 menit Mau megang rambut aja mohon maaf jijik Saya pernah lihat mau makeover sama Lia itu kutuk jalan mam Aduh Serius Serius Itu masih hidup no di ujung Itu masih hidup no di ujung Jadi saya berharap untuk calon bintang dangdut lewan kilo DMD Ya Jadi penampilan kerapian tolong amat sangat diperhatikan Oke Oke Itu aja Oke Oke terima kasih Gun Semoga jadi bahan pertimbangan juga ya Oh iya Sebelum terpilih untuk tata-tata Dilihat dulu dari penampilan Oh iya dong Itu berlaku untuk semua peserta ya Semua siapapun yang mau ikut kilo DMD ini Dan besok-besok juga gitu ya Oh iya Oke Mama Is Ayu Ting Ting Mbak Vega Mbak Vega Ntar sebentar gue Karena dia juri Ganti nama Jadi Mbak Vega Gue bigu Ivan Gunawan desainer Ayu Ting Ting Isalnya penyanyi Dia pengamat Perwakilan pemirsa Oh iya Perwakilan pemirsa Ya Netizen Netizen Oke Sekali Tapi gak netizen yang ini Onoku Oh gak juli Cuman emang nyinyir Iya Tama aja Oke Dari Mama Is gimana Mbak Hanya satu aja yang boleh Sebenernya nih malam hari ini Kriwil Pilihannya dari Kenta Bukan Kriwil Mbak Kenta sama Desi Kenta Iya Kenta oke loh Terima kasih Mbak Terima kasih Terima kasih Kalau saya ngeliat ada tiga Tiga kontestan yang suaranya oke Pak D yang baju kuning yang cowoknya banyak Sama yang pink Tiga Tapi kalau dari Saya kerucutin lagi Kalau dari apa namanya Tadi pembicaraan Igun Kalau saya memilih yang kuning Yang kuning Suaranya oke Tacak Udah tinggal Benerin dikit lagi Yang pink gak masuk Yang pink Bagus juga Bagus juga Makanya kan saya bilang Saya kerucutin lagi Dari pembicaraan Dan maunya Igun Oke Kalau yang pink nih Dari nol banget Maaf Maaf Yang bapak nomor empat Dijembut anaknya setengah dua belas Ma Gitu Anak dijembut setengah dua belas Dia mau ngapain Keret kena AC Tapi bagus ya pak Si abang bagus ya Makanya Yang bagus tuh Si Pak D yang kuning Sama yang pink Oke Tapi Akhirnya terpilih satu Tapi saya kerucutin lagi Saya pilih yang kuning Karena memang harus satu aja yang dipilih ya Oke Kalau begitu yang Oke AZA AZA Jadi meskipun masalah pribadinya dia tadi Tidak berpengaruh ya Mama Is ya Karena Mama Is melihat potensinya dia Kita hanya lihat Bagaimana cara dia bernyanyi Bukan dari masalah itu-itunya Biar dia urus